Gubernur Bali WN Koster menegaskan saat ini Pemprov Bali tengah melakukan langkah progresif dalam upaya pengendalian COVID-19. Bahkan ditargetkan jumlah kasus bisa ditekan hingga level 2 digit. Gubernur Koster mengatakan bila penanganan COVID-19 sudah bisa dikeluar dengan baik, itu akan memberikan citra yang positif. Otomatis wisatawan akan berdatangan ketika saatnya Bali dibuka. Soal rencana pembukaan Bali untuk wisatawan mancanenggara, Menparek Rav Sandiaga Uno mengatakan rencana tersebut masih perlu terus dimatangkan, salah satunya dengan gencar melaksanakan program vaksinasi di Bali. Dengan program vaksinasi yang saat ini tengah digencarkan dan dibarengi dengan penerapan progres yang ketat, pemulihan sektor pariwisata khususnya di Bali diharapkan dapat dipercepat. Bahkan disebutkan Bali mencapai target vaksinasi tertinggi pada tahap pertama yang menyiasat tenaga kesehatan. Saat ini tengah dilaksanakan vaksinasi tahap kedua yang diantaranya menyasar pekerja pariwisata. Program vaksinasi tahap dua ini akan terus didorong sehingga rencana pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara bisa terrealisasi secepatnya. Winate, Bali Post melaporkan.